Intro Sekarang mari kita bahas varian bodi yang langka lagi ya Tapi meskipun populasinya terbilang sedikit namun menurut kami bodi satu ini sebenarnya memiliki tampilan yang menarik Bodi yang akan kami bahas kali ini datang dari karuseri Piala Mas Malang yang sepertinya pengguna terbayangnya adalah PO Armada Jaya Perkasa Dan varian bodi tersebut bernama Victory Yang tampil masih menggunakan bodi model single glass namun dengan tampilan yang unik dan berbeda dari bis lain kebanyakan Jadi mari kita bahas seperti apa detail tampilannya dan jangan lupa simak video ini sampai akhir ya Bodi Victory dari karuseri Piala Mas ini sendiri entah kapan tahun pasti dari pertama kali ke munculannya Namun kemungkinan hadir antara tahun 2014 atau 2015 selalu Dan seperti yang kami bilang tadi sangat sedikit operator yang menggunakan varian bodi satu ini Dan yang paling sering terlihat di media sosial mungkin hanya PO Armada Jaya Perkasa saja Namun selain PO ini ternyata Damri juga memiliki beberapa unit yang menggunakan bodi serupa Bodi satu ini sebenarnya pernah hadir dalam dua versi tampilan yang berbeda Karena ada versi yang menggunakan selendang desainnya sangat khas ini namun ada juga versi yang tampil polos tanpa selendang Kedua versi bodi Victory ini juga dimiliki oleh PO Armada Jaya Perkasa namun entah versi mana duluan yang lebih dulu hadir Bagi yang tahu bisa bantu jawab di kolom komentar ya Tapi menurut kami sendiri tampilannya lebih cakep yang menggunakan selendang karena bentuknya yang tidak biasa itu Secara samar memang bentuk bagian atasnya terlihat seperti selendang milik Travego Hanya saja selendang milik Victory ini tidak menempel di pilar B melainkan terpasang melintang di kaca sampingnya Bentuk selendang ini juga berlanjut hingga ke kaca pintu depannya juga serta dengan bentuk ujung yang meruncing seperti ini Dan yang membuatnya unik namun terlihat apik tentu karena aksen selendang ini terlihat seperti melayang di tengah kaca sampingnya Sebab ujung selendang yang bawah tidak menyatu dengan garis kaca sampingnya Apalagi pada unit milik PO Armada Jaya Perkasa ini sudah menggunakan velg aluminium yang menambah kesan elegan dan kekar pada B satu ini Sementara tampilan bodi depan maupun belakangnya terlihat menggunakan model lampu yang serupa dengan bodi Evo Next GT dari karuseri New Armada Namun secara desain bentuk bodinya tentu jauh berbeda Desain tampilannya sendiri terlihat kekar berkat banyak garis-garis lekukan di bagian depan sini Baik itu di bagian bumpernya, lalu di bagian rumah fog lampnya hingga lekukan yang menghias bagian tengah bodi depannya ini Lekukan di bagian tengah juga diberi warna hitam doff yang membuatnya terlihat seperti grill yang sporty Jadi terlihat tidak polos-polos saja di bagian tengah sini serta membuat logo dari merk sasis yang digunakan juga jadi terlihat lebih stand out lagi Oh iya, bentuk lekukan di tengah bodi depannya ini juga terpasang di bagian bodi belakangnya Yang membentuk lekukan di bagian bawah kaca hingga bersambung ke bagian kisi-kisi di bagian tengah kap mesinnya Jadi terlihat desain bodinya senada dari depan hingga ke bagian belakang sini dan semuanya terlihat apik tanpa ada bentuk yang dipaksakan Oh iya, detail kisi-kisi bagian radiatornya juga terlihat unik karena bentuknya yang tegas dan minimalis seperti ini Sementara tampilan interiornya sendiri dan menurut kami sendiri terasa biasa saja desain tampilannya Desain dashboardnya saja terlihat menggunakan model seperti milik jet bus dari karuseri Adiputro Sementara bentuk lover AC-nya menggunakan model kisi-kisi seperti ini dengan hiasan lampu LED berwarna biru yang berperan sebagai lampu tidurnya Tapi pandangan kedepannya tentu terasa sangat lapang karena bis ini masih menggunakan model kaca tunggal alias single glass Jadi bagaimana menurut kalian mengenai bodi victory dari karuseri Piala Mas ini? Dan selain PO Armada Jaya Perkasa dan juga Damri, kira-kira ada PO lain yang menggunakannya atau tidak ya? Bagi yang tahu, coba bantu jawab di kolom komentar Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisaan Indonesia K Londra Terima kasih telah menonton! selamat menikmati